Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Mahriani Marsegi Kepala Sekolah TK Kemalabayangkari 36 Jalan Palasari Nomor 44 Kota Bandung Pada kesempatan kali ini Saya ingin mencoba berbagi praktik baik Tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami Dan praktik baik tersebut Saya beri judul Strategi Korek Untuk meningkatkan kompetensi guru Dalam pembelajaran berdiferensiasi TK Kemalabayangkari 36 Jalan Palasari Dalam melaksanakan praktik baik di sekolah Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi Saya melihat bahwa ada 4 masalah yang harus cepat-cepat terubah Sudah dicarikan solusinya Keempat masalah praktik baik tersebut adalah Yang pertama supervisi Yang kedua cara mengajar yang masih konvensional Yang ketiga yaitu kurang nyamannya dalam penataan membelajar Serta yang keempat adalah parenting Dalam mengatasi masalah yang ada Saya melakukan dan mencoba strategi serta langkah Yang tentu akan dapat mengatasi masalah yang terjadi Maka saya memberikan kepada guru-guru itu berupa korek Korek disini bukan berarti korek api atau korek gas Tapi korek disini adalah Singkatan dari kreatif, optimis, responsif, empati, dan kooperatif Kreatif itu bagaimana seorang guru harus kreatif Tentu mencari ide atau pergasan atau karya Dengan cara memati, tiru, modifikasi Dalam hal apa tentu untuk memberikan pembelajaran terhadap anak-anak Sebagai seorang guru juga harus optimis Bagaimana dia mampu berubah dan harus memiliki harapan yang baik Serta selalu berpikir positif Jangan negative thinking Guru juga harus responsif Mereka tidak boleh masa bodoh dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dunia pendidikan Seperti misalnya guru itu harus menguasai IT Harus belajar bagaimana itu kurikulum Harus belajar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi Yang bisa diterapkan di sekolah Bila ada guru yang memang kurang cepat dalam menguasai hal yang baru Tentu guru yang masih muda yang memang mungkin lebih menguasai dalam hal apapun Tentu harus memiliki rasa empati kepada orang atau guru yang lebih senior misalnya Dan bagaimana dia berusaha mengajak tekan guru yang belum bisa untuk saling belajar bersama Saling belajar bersama Sehingga kooperatif pun terjadi Mereka saling membantu Dan berusaha sama demi mewujudkan hasil akhir dari capaian pembelajaran yang ingin dituju di sekolah tersebut Ibu perlu ditahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi Yaitu pembelajaran yang perlu orientasi pada anak Terus kita memberikan pelajaran kepada anak Pada saat kegiatan belajar di kelas, sekreminan Dan caranya tentu juga berbeda-beda Satu dengan yang lain, yang sama Jadi kan selama ini kita memberikan pelajaran di kelas doping Sama ya, bukok-bukok semuanya Bukok-bukok semuanya, bukok-bukok semuanya Nah, untuk itu pembelajaran kita harus Strategi lain yang kami lakukan bersama dengan mereka pekan guru adalah Bagaimana menata pulang lingkungan belajar ke dalam kelas Dengan mengeluarkan semua meja Serta kursi yang tidak dibutuhkan Menyediakan sarana dan prasarana Untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi Sesuai dengan anggaran keuangan sekolah tentunya Strategi dan langkah terakhir Dalam praktek baik kali ini adalah Bagaimana kami melibatkan orang tua Dengan mengadakan program parenting Yaitu mengajak mereka Khususnya orang tua Baik ayah atau ibu Untuk berkunjung ke dalam kelas Atau kita namakan dengan program KOK Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu agar mereka terlibat secara langsung Pada saat anak-anak belajar Dan orang tua juga bisa menjadi narasumber langsung bagi mereka Atau orang tua mendampingi anak-anak saat belajar Dan melihat bagaimana anak-anak belajar ketika di sekolah Selain itu kami juga melibatkan mereka dalam hal program Memperkenalkan makanan tradisional Sunda Dari strategi dan langkah dalam mengatasi masalah Yang telah dijalankan di TK Kemalabayangkari 36 Diperoleh hasil bahwa saat ini kompetensi guru lebih meningkat Pembelajaran secara konvensional sudah tergantikan dengan pembelajaran berdiferensiasi Guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran Mereka lebih menguasai pedagogik Etos kerjanya lebih baik Pribadinya lebih ramah Lebih humble dan lebih care terhadap anak-anak dan orang tua Begitu pula dari penataan lingkungan Diterima bahwa anak-anak lebih senang Dengan penataan lingkungan yang ada saat ini Mereka lebih luas Mereka lebih bergerak dengan luas Karena meja dan kursi sudah banyak yang dibuatkan Dan guru juga lebih merdeka dalam mengajar Karena mereka banyak berdiskusi dengan anak-anak Dalam melakukan penataan lingkungan Selain itu parenting juga berjalan Anak-anak berasa senang dan sangat antusias Apalagi ketika bergerak keaukah Orang tua bahagia Akan dapat menikmati bersama dengan anaknya di sekolah Dan itu tentu merupakan pengenung yang sangat langka Bahkan mungkin terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup Dan itu tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak Walaupun mereka nanti sudah besar Faktor pendukung dari hasil praktek baik Pembelajaran berdifensiasi yang dilaksanakan di TK Komala Bayangkari 36 Yang pertama yaitu guru lebih open-minded Lebih terbuka wawasannya Lebih mau menerima hal-hal yang baru Yang kedua Dukungan dan motivasi dari yayasan Yang selalu diberikan Baik itu berupa pelatihan Ataupun webinar Untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah Serta yang terakhir yaitu dukungan dari orang tua Yang telah berpartisipasi aktif Dalam mendukung semua program pembelajaran Atau kegiatan yang ada di sekolah Selain faktor pendukung Ada juga faktor penghambat Dalam praktek baik pembelajaran berdifensiasi Yang telah kami laksanakan Yang pertama yaitu Adanya guru yang suka menunda-nunda pekerjaan Dan akhirnya terlambat dalam hal apapun Dari batas yang telah ditargetkan Yang kedua Kesulitan beberapa guru atau kami Dalam hal menyatukan persepsi Untuk persiapan mengajar Dan memperlukan administrasi yang ada Yang ketiga yaitu Masih perlunya inovasi Inisiatif dan kreatifitas Dalam melakukan pembelajaran berdifensiasi Yang terakhir adalah Bagaimanapun guru harus keluar dari jurnal nyaman Mereka harus berani Menghadapi apapun tantangan Yang ada di dunia pembedahan Selamat pagi Ini mau kemana? Ngapain ke bang? Gapang apa? Gapang apa? Bapak-bapak Hamijan Oke Ini siapa ini? Bapak Satpam? Bapak Satpam Yang ini apa nih? Hah? Taylor Taylor apa CS? Ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya saat ini Dari TK Kepala TK 36 Ucapkan terima kasih Dengan diperkenalkan Dari TK Nangpam di Kepala Dalam kegiatan pembelajaran Bersama Siti Pembelajaran yang berdifensiasi Sangatlah menyenangkan Dengan pembelajaran berdifensiasi Dimana kebutuhan Menggunakan Kepala TK Yang berdifensiasi Yang berdifensiasi Yang berdifensiasi Dengan baik Masih Terima kasih Terima kasih.